Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persibaya Surabaya Berita kali ini mengenai pemain baru tim Persibaya Surabaya 3 pemain baru tim Persibaya sudah tiba di sekota Surabaya Manager tim Persibaya mengungkapkan Pemain harus siap pada latihan perdana yang akan digelar pada hari Senin 9 Mei Tahun 2022 Tim Persibaya menyambut kedatangan 3 pemain barunya Yaitu Leo Lelis, Januar Eka dan Alta Balah Ketiganya datang untuk bergabung ke tim Persibaya Yang akan mulai menggelar latihan perdana pada awal pekan depan Mantan pemain asing Persilajaban Aceh Leo Lelis menjadi pemain asing pertama yang bakal gabung di latihan perdana Ia baru saja melalui perjalanan panjang dari Brazil Dan sampai di kota Surabaya pada Sabtu 7 Mei 2022 Pastinya setelah perjalanan hampir 24 jam Saya bersyukur bisa sampai di kota Surabaya Saya tidak sabar untuk segera berlatih dengan tim Kata Leo Lelis Sementara dua pemain baru lainnya yang sudah merapat adalah Alta Balah dan Januar Eka Keduanya berangkat bersama dan sampai di kota Surabaya pada hari Sabtu 7 Mei 2022 Alta Balah dan Januar Eka sudah berada di mes tempat pemain Persibaya menginap Leo Lelis, Alta Balah dan Januar Eka tidak sendirian Beberapa pemain asli kota Surabaya juga sudah siap untuk mengikuti latihan perdana Termasuk Andika Ramadhani dan Koko Ari yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan tim Nas Lebih lanjut, manajer Persibaya Yahya Alkathiri menyebutkan Bahwa para pemain akan terus berdatangan di hari Minggu hingga hari Senin Manajer tim Persibaya menyebutkan bahwa pemainnya harus sudah siap di hari Senin Mendatang saat menggerak latihan perdana Beberapa pemain sudah datang Lelis, Alta dan Januar Besok masih ada yang lain akan datang Pokoknya Senin semuanya sudah harus siap untuk berlatih Kata Yahya Alkathiri Mudah-mudahan tim Persibaya Surabaya terus berprekasi Salam Satu Nyali Wani Jangan lupa like, share, dan subscribe